Informasi selanjutnya, Saudara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah isu Presiden Jokowi Dodo menjanjikan pengangkatan CPNS jika pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Ari memastikan Presiden tidak pernah memberikan janji soal CPNS atau ASN. Ari menegaskan Presiden tak pernah membahas rekrutmen CPNS dengan kepala daerah manapun. Rekrutmen CPNS tak ada kaitannya dengan tahun politik. Menurutnya, pembukaan besar-besaran CPNS dilakukan di tahun 2024 karena dari sisi anggaran dan kebutuhan formasi terjadi pada tahun ini. Pihak Istana memastikan proses rekrutmen CPNS sudah dirancang oleh Kementerian Pan-RB sejak 5 Januari 2024 lalu. Formasi CPNS tahun 2024 yakni sebanyak 2,3 juta formasi. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tekalan Muhammad Hasbi menyebut Presiden Jokowi akan melanjutkan pengangkatan jutaan CPNS jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Pertama, jadi tidak betul ya ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen CPNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan pemilu 2024. Kunjungan Presiden ke daerah terbuka sekali ya, pernyataan dia ke publik baik itu pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, atau pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput oleh teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu. Dan yang kedua yang perlu teman-teman ketahui bahwa koridor kita untuk mengatur tentang ASN kan sudah jelas ya. Sebelumnya video ini viral yang memperlihatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tekalar berbicara di hadapan guru. Ia diduga mengampanyakan Gibran sebagai calon wakil Presiden. Saat berbicara, Sekda Tekalar terdengar jelas menyampaikan janji Jokowi untuk pengangkatan CPNS. Tapi kemudian Sekda Tekalar M. Hasbi menyebut video itu diedit orang yang tidak bertanggung jawab. Telah dipotong-potong pertanyaan dari para guru tersebut diantaranya harapan bagaimana nasib mereka, utamanya P3K dan Tenaga Honor, ke depannya. Karena mereka berharap diangkat. Sementara menurut data kami masih ada ratusan guru yang belum terangkat.